Pernyataan Mbah Benu Telepon Allah tersebut sontak menuai kontroversi dari berbagai pihak. Baik Majelis Ulama Indonesia dan pengurus besar Nahdlatul Ulama telah memberikan pernyataan mengenai ucapan Mbah Benu tersebut. PBNU bahkan tegas mengecam pernyataan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap telah melakukan dialog dengan Mbah Benu. Dari pertemuan ini, Fajar melihat Mbah Benu adalah sosok terbuka dan mudah diajak berkomunikasi. Akan tetapi, kata dia, keyakinan kontak dengan Allah itu belum bisa hilang 100% dan perlu sering dimitigasi supaya bisa kembali ke syariat secara utuh. Jika keyakinan Mbah Benu ini nantinya memang sulit dihilangkan, Fajar menyarankan agar hal itu cukup kepentingan pribadi dan tak perlu mengajak masyarakat lain. Meskipun agak sulit menjelaskan, karena selain faktor usia, juga karena sudah berkurang pendengarannya. Pertemuan ini dilakukan pasca Idul Fitri versi Mbah Benu jauh lebih awal dari lebaran pemerintah maupun Muhammadiyah. Fajar juga menyarankan kepada Mbah Benu manakala ada masyarakat yang masih bingung agar mengikuti ketetapan NU dan pemerintah, bukannya menuruti ijtihad kontak batin tadi. Jadi saya tidak tahu jumlah jamaah saya, banyak di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua ada, di Inggris ada, di Malaysia ada, di India ada. Jamaah sini, saya tidak ada waktu untuk menjawab, tapi mereka tahu saya, umur saya itu sudah tua, sudah 82 tahun.